Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Atin Apa itu Surah Atin? Surah Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama Yaitu yang sering kita dengarkan Wattin wa zaitun Artinya adalah buah tin Kenapa buah tin? Nanti kita akan sampaikan penjelasannya Mari sama-sama kita memperajari membacakan Surah Atin Yang berjumlah 8 ayat Yang diturunkan di Mekah Yang dinamakan Surah Makiyah Kolongan Surah Makiyah A'udzubillahiminashshayqanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wattin wa zaitun Waturisinin Wahذا البلد الامين L'قد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَنَيْسَ اللَّهُ مِ أَحْكَنِ الْحَاكِمِينَ Baiklah pada ayat pertama وَاتِّينِ وَالْزَيْتُونَ Artinya demi buah tin dan buah zaitun Buah tin terdapat di mana? Di Damascus Dan buah tin adalah buah yang bagus dan memiliki banyak manfaat Kemudian terkait dengan buah zaitun Rasulullah SAW bersabda Makanlah buah zaitun dan gunakanlah minyak di dangannya Karena sesungguhnya buah zaitun adalah pohon yang diberkahi Banyak sekali manfaat buah tin dan buah zaitun Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kita juga dianjurkan untuk sering-sering memakan buah Supaya badan kita mendapatkan vitamin yang terdapat di dalam buah tersebut Agar imun kita kuat, badan kita sehat, pencernaan kita lancar Dan banyak sekali manfaat dari memakan buah-buahan Kemudian ayat ketiga وَهَذَلْ بَلَدِلْ أَمِينَ Ayat kedua وَتُوْ رِيْسِينِ Dan demi gunung Sinai Apa itu gunung Sinai? Gunung Sinai itu terdapat di Mesir Di mana gunung ini dulu Nabi Musa mendapatkan perintah Untuk berdakwah kepada Fir'aun Yaitu Raja yang Zolim Dan Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT Kemudian ayat ketiga وَهَذَلْ بَلَدِلْ أَمِينَ Dan demi negeri yang aman Apa itu negeri yang aman? Allah menunjukkan bahwa negeri yang aman adalah Mekah Di sana kita akan mendapatkan kedamaian dan perlindungan Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah Dari tiga tempat tadi Allah bersumpah Maka ayat keempat adalah لَقَدَ خَلَقْنَ الْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang rupa yang baik Mata, ada dua Tangan kita, telinga kita Bahkan Allah menciptakan otak Atau pikiran kita Sehingga kita bisa Memilih atau memilah Yang mana yang baik, mana yang buruk Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya Sehingga kita bisa Mengendalikan, menahan Hawa nafsu Agar kita tidak melakukan kejahatan Dan ayat terakhir Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya Kenapa? Ketika kita diberikan akal Diberikan penciptaan yang sempurna Maka Allah ingin kita menjadi orang yang bersyukur Apabila kita tidak bersyukur Malah kita melakukan kejahatan Dengan ciptaan yang Allah berikan kepada kita Akal pikiran Maka kita akan menjadi orang yang hina atau rendah Dan ayat kelima Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya Jadi Agar kita tidak menjadi orang yang hina atau rendah Maka kita harus melakukan kebaikan Amal soleh, membaca Quran, belajar Membantu orang tua dan sebagainya Sehingga kita Termasuk oleh Allah Orang yang bersyukur Atas pemberian yang Allah berikan Yang ayat ketujuh Maka apakah yang membuat Mendustakan hari pembalasan Sesudah itu Maksudnya adalah Kita akan dimintai pertengung jawaban Ketika kita mati Apa yang Allah ciptakan kepada kita Fisik kita, mata kita, tangan Atau pikiran kita Semuanya akan diminta pertengung jawaban Maka Dari itu Kita harus melakukan sesuatu yang baik-baik Agar kita bisa Mendapatkan kebaikan Di akhirat nanti Yang terakhir Yang terakhir Allah tidak akan pernah Siasyakan Membiarkan manusia yang diciptakannya Tanpa Perintah dan larangan Orang yang melakukan kebaikan Pasti dibalas dengan surga Orang yang mempunyai kejahatan Pasti akan dibalangan Demikianlah Materi pada hari ini Mudah-mudahan kita Menjadi orang yang Suleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.